Sudah tahu belum kalau pada tahun lalu, lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab Terjemahan Baru versi kedua, di mana versi ini memperbaiki Alkitab Terjemahan Baru versi pertama, yang umurnya tuh hampir 50 tahun. Dan karena hal ini, banyak umat sebelah menyindir, Alkitab kok direvisi? Hehehe, benarkah demikian? Mari kita bahas sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia tentu tidak lepas dari campur tangan bangsa Eropa yang datang ke Nusantara. Sebelum bahasa Indonesia lahir di tahun 1928, tentu terjemahan Alkitab pertama kali dilakukan ke dalam bahasa Melayu, yang merupakan bahasa pergaulan di Nusantara saat itu. Proses penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu pertama kali dilakukan di abad ke-17 oleh Alfred Cornelis Ruhil, seorang pedagang kolonial Belanda VOC. Awalnya dia menerjemahkan Injil Matius dan terbit pada tahun 1612 di Belanda. Yang berarti, kitab ini terbit satu tahun setelah Alkitab berbahasa Inggris yang sangat terkenal, yaitu King James Version. Kemudian Ruhil melanjutkan karyanya dengan menerjemahkan Injil Markus. Selain Ruhil, dapat pula Jan van Hassel, yang menerjemahkan Injil Lukas dan Johannes, serta pendeta Justus Heurnius, yang menerjemahkan kisah para rasul. Kumpulan empat Injil dan kisah para rasul ini kemudian direvisi oleh pendeta Heurnius, berdasarkan naskah bahasa Yunaninya yang asli. Lalu dikompilasi dan dicetak di Amsterdam, dengan judul Empat Injil dan kisah rasul-rasul pada tahun 1651. Kemudian berbagai terjemahan Melayu lainnya bermunculan, seperti karya pendeta Daniel Brouwerius, pendeta Melchor Lecherker, dan masih banyak lagi. Bahasa yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah, yang lebih umum digunakan oleh masyarakat dalam pergaulan, sampai bahasa Melayu baba, yaitu bahasa Melayu peranakan Tionghoa. Ada hal yang menarik dalam proses banter zaman ini, yaitu peran orang Melayu sendiri, yang biasanya agak anti-Kristen. Salah satunya yang berperan adalah seorang guru bahasa Melayu, bernama Abdullah bin Abdul Qadir, atau dikenal dengan panggilan Munsi Abdullah. Aksara yang digunakan pun ada dua macam, yaitu aksara latin dan jawi. Ini bukan jawa ya, jawi, yaitu adaptasi dari aksara Arab, dan digunakan bangsa Melayu saat itu. Oh iya, hal menarik lainnya adalah, penggunaan nama Isa Al-Masih menggantikan Yesus Kristus, juga Ka'bah menggantikan Ba'id Allah di terjemahan Selaber di awal abad ke-20. Hal ini bertujuan untuk menjembatani dengan masyarakat yang saat itu lebih dekat dengan istilah-istilah dalam agama Islam. Meskipun hal ini menjadi kontroversi, baik di kalangan Muslim maupun kaum Kristen itu sendiri. Setuju nggak dengan tersembahan ala Selaber ini? Setelah Indonesia merdeka, ternyata bahasa Melayu di Indonesia bertransformasi menjadi bahasa Indonesia, di mana dalam perkembangannya, banyak kosa kata yang mengalami perubahan makna. Contohnya nih, kata percuma dalam Matius Bab 10 ayat 8, yang dalam bahasa Melayu berbunyi, karena dengan percuma kamu dapat, berikanlah juga dengan percuma. Percuma ini sebenarnya bermakna cuma-cuma atau gratis, namun sekarang dalam bahasa Indonesia berarti sia-sia. Sudah beda arti kan? Meskipun demikian, perbaikan besar-besaran belum dapat dilaksanakan di masa awal kemerdekaan. Hanya sebuah revisi darurat dilakukan untuk menyesuaikan dengan ejaan Indonesia saat itu. Mengapa darurat? Karena pada saat itu, Presiden Soekarno melarang impor buku, termasuk Alkitab. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan Alkitab dalam negeri, akhirnya terbitlah Alkitab Terjemahan Lama pada tahun 1958. Terjemahan ini dikerjakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang lahir pada tahun 1954, menggantikan Lembaga Alkitab Batavia dan Jawa. Dari awal tadi, kalau disadari, sepertinya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dan Indonesia ini kebanyakan dilakukan oleh umat protestan. Bagaimana dengan peran umat Katolik? Usaha penerjemahan Alkitab versi Katolik dipelopori oleh Pastor C. Boma SVD yang menerjemahkan Injil dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia dan diterbitkan dengan judul Injil Kabar Gembira Yesus Kristus, Kitab Kudus Perjanjian Baru yang diterbitkan oleh penerbit Anodus Inde Flores pada tahun 1964 yang kemudian direvisi pada tahun 1968. Usaha penerjemahan ini tidak berhenti di sini saja, karena pada tahun 1960-an dibentuklah Lembaga Biblika Saudara-saudara Dina yang nanti pada tahun 1971 diambil alih oleh Majelis Wali Gereja Indonesia dan menjadi Lembaga Biblika Indonesia yang masih eksis sampai sekarang. Setelah menerbitkan Alkitab Terjemahan lama, LAI mulai mengerjakan proyek penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia yang lebih modern. Dan kerennya, terjemahan ini merupakan terjemahan ekumenis hasil kerjasama LAI, sebuah lembaga protestan, dan LBI, sebuah lembaga di bawah naungan kerja Katolik pada tahun 1968. Hal ini diperakarsai oleh Pastor Kletus Gruenen OFM, seorang ahli Kitab Suci Katolik. Saat itu, Semahat Konsili Fatikan II mengenai gerakan ekumenis sedang berkembang pesat dan di Indonesia diwujudkan dengan kerjasama menerjemahkan Alkitab. Hasil terjemahan ini kita kenal dengan nama Alkitab Terjemahan Baru yang diterbitkan secara utuh pada tahun 1974. Sampai saat ini, versi inilah yang merupakan Alkitab paling banyak digunakan oleh umat Katolik dan protestan di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan perkembangan Alkitab Bahasa Indonesia di zaman modern ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Setelah proyek menerjemahkan Alkitab Terjemahan Baru selesai, pekerjaan LAI dan LBI tidak berhenti. Lembaga-lembaga ini kemudian menerjemahkan Alkitab kebahasa-bahasa daerah Indonesia. Khusus LBI yang diterjemahkan juga kitab-kitab Deuterokanonika yang digunakan oleh umat Katolik tentu saja. Selain itu, mereka juga menerjemahkan Alkitab Bahasa Indonesia versi yang lain. Kok bisa ada versi yang lain? Ya, karena menggunakan metode penerjemahan yang berbeda. Perlu diketahui, setidaknya terdapat lima macam metode menerjemahkan Alkitab, yaitu 1. Interlinear yang merupakan terjemahan kata demi kata berdasarkan urutan kata dalam bahasa aslinya. Biasanya digunakan dalam studi Alkitab. 2. Formal merupakan terjemahan tradisional yang mengalih bahasakan naskah dalam bahasa sumber tanpa mengindahkan kekhususan bahasa sasaran. Contohnya adalah Alkitab Terjemahan Baru. 3. Funksional adalah pengalih bahasaan yang mengutamakan arti dan fungsi yang dimaksud dalam teks asli sekaligus memperhatikan kekhususan bahasa sasaran. Contohnya adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia sehari-hari yang terbit pada tahun 1985. Parafrasa merupakan terjemahan bebas yang mementingkan pesan atau amanat tetapi diungkapkan dengan kata-kata sendiri. Contohnya adalah Alkitab Firman yang Hidup yang terbit pada tahun 1989. Dan terakhir, Penafsiran Ulang merupakan pengungkapan kembali isi teks dalam kata-kata sendiri sesuai dengan konteks budaya atau konteks pendengar pembaca yang disasaran. Nah, di Indonesia belum ada contohnya. Kemudian LAI juga mengeluarkan Kitab Suci Injil yang diterbitkan pada tahun 2000. Sirikasnya adalah penggunaan nama Isalmasih seperti terjemahan dalam bahasa Melayu versi Selaber yang terbit pada tahun 1912. Selain LAI dan LBI ternyata ada lembaga lain lho yang ikut menerbitkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia seperti Yayasan Opor yang menerbitkan Kitab Suci Komunitas Kristiani edisi Pastoral Katolik. Yang kedua ada Yayasan Lembaga Sabda yang menerbitkan Alkitab yang terbuka. Oh iya, Yayasan ini memiliki aplikasi Alkitab yang cukup terkenal lho. Pasti ada yang gak asing kan dengan logo aplikasi ini? Yang ketiga, Komunitas Saksi Yuwa. Mereka juga menerbitkan Kitab Suci versi mereka yaitu Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru yang katanya isinya sesat ya. Betul gak sih? Saya belum pernah baca soalnya. Nah, berbagai macam versi Alkitab ini terutama ya yang berasal dari LAI sebenarnya sangat berguna untuk mendampingi kita dalam memahami isi Alkitab Terjemahan Baru yang bagi saya sendiri itu kadang-kadang sulit untuk memahaminya. Setuju gak? Kalian punya versi yang mana? Saat saya melakukan survei kecil-kecilan ternyata sekitar 17% dari pengisi survei belum tahu lho kalau Alkitab Terjemahan Baru ada versi 2-nya atau versi terbarunya. Mungkin persentasenya akan lebih besar di daerah-daerah terpencil. Yuk kita bahas. Mengapa ya Alkitab itu perlu direvisi? Nah, seperti kita tahu bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat dinamis. Setelah 50 tahun tentu saja ada perubahan yang cukup signifikan dalam bahasa Indonesia. KBBI saja atau Kamus Besar Bahasa Indonesia saja itu sudah ada edisi yang kelima lho. Jadi bayangkan perubahannya pasti banyak sekali. Nah, tentu saja tujuan dari revisi ini salah satunya adalah agar kosa kata yang digunakan dalam Alkitab lebih mudah dipahami masyarakat Indonesia zaman sekarang. Ingat yang diperbaiki adalah versi terjemahannya ya bukan Alkitab yang asli yang berbahasa Yunani, Ibrani, maupun bahasa Aram. Nah, jadi jangan terpancing dengan komentar-komentar negatif dan provokatif dari orang-orang. Proses perbaikan ini berjalan sangat panjang dan melalui diskusi bersama berbagai ahli dan akademisi. Akhirnya, Alkitab Terjemahan Baru versi yang kedua ini diluncurkan pada 9 Februari tahun 2023 bersamaan dengan ibadah syukur 69 tahun berdirinya beberapa perubahan yang dilakukan meliputi 1. Segi ejaan dan penulisan agar sesuai dengan peraturan umum ejaan bahasa Indonesia atau yang dulu kita kenal dengan istilah EYD Contohnya terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 yang awalnya itu tertulis demikian serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya yang berubah menjadi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya 2. Kosa kata ada kosa kata yang mengalami pergeseran makna atau memiliki konotasi negatif di beberapa bahasa daerah Contohnya dalam Esther 8 ayat ke-15 disana tertulis maka kota susan pun bertempik soraklah dan bersukaria yang kemudian diganti menjadi maka kota susan pun bersorak-sorai dan bersukaria 3. interpretasi atau tafsiran ini sangat penting agar pemahaman umat menjadi lebih jelas contohnya kata jemaat di Ephesus bab 1 ayat 22 sampai 23 yang berubah menjadi gereja nah tentu saja perubahannya masih banyak dan akan sangat panjang jika akan dijelaskan disini silahkan kalian bisa membeli Alkitab yang terbaru dan buku pendampingnya ada versi penjelasannya nah itu dia sejarah penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Indonesia yang telah direvisi berkali-kali sebenarnya jadi bukan Alkitabnya yang direvisi ya tapi terjemahannya disesuaikan dengan perkembangan zaman bahasa dan pengetahuan ada yang sudah memiliki Alkitab versi terbaru penting gak sih menurut kalian Alkitab itu direvisi terjemahannya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai mohon maaf jika ada yang tidak berkenan sampai jumpa lagi di video lainnya salam